Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi habis kir Nah ternyata sekarang Ada perubahan Yang luar biasa Dari Uji kir yang semula Dengan buku Dan juga plat Seperti ini yang ditempel di Yang dipasang di plat nomar Sekarang berubah Menjadi kartu Uji seperti ini Dan ada Ini semat katnya Nah Sama yang dulu Ditempel di bak itu Stiker besar itu Sekarang ganti Lebih kecil lagi Yang bisa di scan barcode Dipasang di dalam Kaca Kaca bagian depan kiri Bawah Nah Semula Kira menggunakan Buku seperti ini Dengan Masa berlakunya 6 bulan Nah ini Buku ini bisa dipakai 1 tahun Kalau dulu Nah ini Jadi Dulu setiap 6 bulan sekali Uji seperti ini Pakainya buku Seperti ini Berlaku Sampai dengan September September Lalu ke lagi 5 September Berlaku sampai 5 Maret Setiap 1 tahun Ganti buku Dan ganti ini Nah disini Nah disini Di plat kiri ini Berisi Nomor uji Ini GK 00437 Sama tanggal Masa berlakunya Jadi kiri berlaku Sampai tanggal ini Kalau disini Tanggal 5 Bulan 3 2019 Seperti ini Nah untuk yang Ker 2020 Ini Peraturan terbaru Itu Menggunakan Kartu Seperti ini Nah ini Berisi Atas nama Data-data Kendaraan Dan juga Ada foto Kendaraannya Dari tampak Depan Belakang Samping Kanan Kiri Ini Juga Tetap sama Berlakunya 6 bulan Dan Ini Setiap 6 bulan Sekali Ganti Dan Difoto Ulang Kalau ada Perubahan Difoto Ulang Nah ini Ada ketentuan Ujinya Nah Ini Bisa Discan Juga Nah Seperti itu Nah ini Data-datanya Cuman Kalau dulu Berbentuk buku Sekarang cukup Satu lembar Nah Kalau ini Kartu Keirnya Ini Berisikan Datanya Kendaraan Juga Nah ini Berlaku Untuk Satu Tahun Jadi Nanti Kalau sudah Ker Dua Kali Ganti Ini Juga Tapi Kalau baru Ker yang 6 bulan Baru Ker Satu Kali Cuma Ganti Yang Ini Jadi Ini 6 Bulan Ganti Yang Ini Satu Tahun Ganti Dua Kali Uji Itu Ini Ganti Begitu Kurang Lebihnya Sudah Gak Pakai Plat Uji Yang Dipasang Di Plat Nomar Itu Kan Sering Hilang Nah Kan Kalau Dilihat Ya Emang Lebih Iya Ini Lebih Modern Aja No Foto Foto Kalau Ini Kan Gak Ada Cuma Cuma Data Datanya Kendaraan Aja Ini Ya Hampir Sama Isinya Sama Cuma Penempatannya Aja Beda Jadi Gitu Dulu Informasinya Bagi Teman Teman Yang Mau Ker Jangan Lupa Dipersiapkan Kendaraannya Gitu Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halkan